Kami si jenis adalah membahagiakan orang tua, yeee Gitu akadu gua apa ke emak gua, untuk menembus dosa Cucu Wah? Oh bukan Gua mau bikin surprise Jadi kita akan ke jepang, yeee Kita akan ke jepang sama mama, papi gua Hai guys, selamat malam Gua mau pamer hp gua iphone, jadi gua mau bagi-bagi iphone gua tuh semua Jadi gua akan membagi-bagikan 50 iphone kepada subscriber youtube gua, yeee Caranya gampang banget kalian mesti subscribe youtube gua, wajib subscribe youtube gua Terus nontonin semua video youtube gua dari awal sampe akhir Ditontonin terus di komen Gua akan memberikan pertanyaan di setiap video youtube gua Dan kalian wajib menjawab Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya Nah dari situ kalian jawab terus disertakan nama instagram kalian Karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM instagram Jangan mencantumkan nomor telepon Terus jangan ngemis-ngemis Karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys Terus di gitu yang kedua kalian wajib follow instagram Deniz Cagesta Cocoklawit si cocokcici Terus di gitu wajib juga follow instagram akun bunga gua Atver the DC Terus di gitu kalian juga super wajib follow tiktok aku, yeee Deniz.caresta Dan pemenangnya akan diumumkan Setiap kelipatan 100 ribu subscriber youtube gue Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok Saat subscriber gua 200 ribu Ayo tunggu apa lagi sebentar lagi tuh oke Semoga beruntung Bye Ingat tuh jangan ngemis-ngemis Ngemis-ngemis Gua Ben Bye Cukup kalian hujan aku terus Hati-hati lama-lama naksir sama gue Cukup kalian hujan aku terus Hati-hati lama-lama gila sama gue Hai 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 Kau cuma channel Jadi hari ini adalah Sekarang gua sudah menemukan misi baru Yang lama sudah berlalu Mari kita mulai fase hidup baru Mari kita lahir kembali Sekarang misi ini sedang membahagiakan orang tua Yeee Pertama-tama ya guys Gua capek banget Tau gak sih Tadi kita nyampe dari balik Dari balik jam berapa? Sore kayaknya Hah? Nyampe dari balik jam 5 Langsung foto shoot bunga imlet Abis itu Baru nyampe Sekarang langsung kita Setelah kita di balik 2 bulan 2 bulan nih? 2 bulan 2 bulan 2 bulan masih loh Mantep loh 2 bulan yang tak terasa Karena semuanya pernah dengan suka cinta Dan cinta kasih disana Jadi kita semua senang Nah tapi apa kita masih pulang Terus udah gitu Karena ini udah snack Dan gua masih banyak Di toko bunga gua masih banyak kerjaan Dan masih ada beberapa kain Harus kita dekor Tapi itu gua tinggal dulu Karena kebahagiaan orang tua Buat gua adalah penting Dan yang gua lakukan tahun ini Tahun lalu Tahun-tahun yang ke emak gua itu Gua udah lama banget ngajak dia jalan-jalan Makanya tahun ini gua bener-bener gua paksain Ajak jalan-jalan Ya walaupun Gua takutnya nih Yang ngutang curiga Gitu kan Gitu Yang gua utangin Yang bohong bayi curiga Gua punya duit Gitu Bener kan gua bener-bener Yang ada duit Mana Fida duit? Mana duit? Gak ada Bukannya gua ga mau bayar nih Kok kasiat salah dua yang banking gue Dikasih Kebanyakan duit lu ya Terima kasih apa gua Jangan ketawa Ya kan sebagian karyawan masih belum dirajian Jadi emang bukan gua ga mau bayar utang Emang saldonya segitu Dengan duit 3 juta gua kasih Ini tau kado gua apa ke emak gua? Apa tuh? Untuk Menebus dosa Cucu? Hah? Bukan Mantuk 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 Ini buat kado buat nebus dosa emak gua Ya dosa gua sih emang Ya sebenernya aku korang Aku kan bilang kan Nanti gua bikin malu keluarga Sebenernya keluarga gua Bangga bangga aja sih Eh Gak bangga banget juga sih Malu dikit kali ya Ada kali Hah? Ada kali Ya orang ketiga Jadi nanti gua Kan belum ketemu emak gua nih Nanti gua ketemu Jadi nih kado nya Gua mau bikin surprise Kado nya nih nanti Kado nya udah gua kirim tiketnya Jadi kita akan ngeburin ke jepang Hiiiiiiii Gitu Kita akan ke jepang Mama papi gua Tadi ini mereka gak mau Terus itu langsung aja gua bayar gitu Semuanya kan Pake Hehehe Pake hasil kerja keras gua Selamanya dia taburan gua kan Pilih deposito satu Terus ya gitu kemarin ini kan Kayaknya kan gua merasa Gua sungguh berdosa banget kan Dan yang paling dipengalukan Bener kata netizen Itu udah keluarga gua juga Wah sana mah gua gak peduli lah Urusan iya ini urusan gua Udah gak mau peduli Udah gak mau ngomongin Walaupun gua gak masih jijik dengan kamar ini Ya trauma ya Karena sini adegan-adegannya Iya kan Makanya gua udah ganti ini Ganti ranjang Beda kan Beda Beda Terus gitu Sama torek Bisa kamu renovasi gak Vida Car yang endorsean Iya Iya aku agak trauma Gata-gata situ Terus gitu Sama Mereka kan ya Emak gua sih gak pernah bilang Malu gitu sama gua Dibingin emak Bangga Apa gua Karena Mendingan jadi mantan penjahat Dibandingin masih jadi penjahat Ya gua sih Ya gapapa ya Yang penting lu jangan ngulangin lagi Mendingan Yang penting lu kan udah ngaku Udah tau lu salah Terus lu gak rakuin lagi Gua lebih malu kalo lu masih jadi Orang ketiga Dibandingin Em Ngomong kayak gini Terus kan Itu berarti bangga gak sih dia Sebenernya lu nutupin malu sih Apa buat bikin aku Merasa Tenang aja ya Soalnya aku nangis Hah? Udah jadi Udah jadi ya Ya tapi emak gua sih hebat banget sih Terus tapi gua Malu Pasti malu lah Punya anaknya gua kan Orang ketiga Di ngomongnya prakor Jinah Terus Jinah gak sih Jinah Jangan paknya dong dong Itu ku berdosa banget Orang ketiga Terus disebutnya prakor Terus gitu jinah Hamil Sempat hamil Sama rakyat orang Terus gitu dibikin buzzer Katanya sama aku bu Sana Buzzer Ingat gak yang gua trending HIV Terus ada video show gua Bertebaran Yang pake kimono ungu Ditulis Dennis Charestan Namanya Bangga gak sih? Malu Malu lah sebenernya mereka Cuman mereka masih Masih biar katanya mereka bangga Mereka sama gua Sayang sama gua Dan dia tau itu bukan gua Dan gua bukan gitu Jadi gua Merasa kewajiban gua lah Buat bikin mereka seneng kan Gue langsung mikir Gila sama bapak gua sih Terbaik Mungkin Yang bikin gua kuat Sampai saat ini Adalah mereka Dan Ihh Magu banget sih jadi mereka sih Alvi Hah? Kok Udah gitu pun naketakap nakoba lagi? Yes Kalian udah tau ya Isi koper orang kaya ya Jadi tuh ya Ini emak gua yang packingin Emak gua tuh sebaik Itu emak gue Ya gara-gara gua yang bayak tau ya Jadi ini Hahaha Isinya apa nih Kalo kalo lu liat gua dulu ya Semua barang gua tuh mahal Dulu Bukan juga sih Hahaha Bukan juga Karena Tapi kalo lu tanya kan dari mana Gak jualan apa Bukan? Bukan lah Karena dulu kan gua jual tas Hermes Iya kan Jual tas Hermes Terus gitu Nah kalo misalkan jual tas Hermes itu Gimana cara lu dapetin tas Hermesnya Ya lu mesti belanja perintiran Hermesnya yang banyak gitu Kayak Contohnya kayak Bajunya yang puluhan juta nih kayak sepatu Makanya gua banyak banget kan sepatu Hermes tuh Tas Hermes Karena kan dulu jualan Gitu Mesti belinya perintirannya dulu Gitu Tuh Nih ya Orang kaya yang mau packing ke Jepang Karena disana salju Nih Matan siapa ya ampun Masa Mama gua bawain gua beginian Kok punya begituan? Hah? Punya begituan Ini kayaknya endosan deh Engga 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 Ini salah Aku baju dinas kan Baju dinas Eh satu-satunya dosnya ga pernah gua buru Itu gua jual jeri gua ga pernah ya Tapi percaya ga kalo gua pernah jual jeri gua bakal bikin pengakuan Pasti gua konten din Masa kesaksian Ya orang tidak terjebak dalam itu Jadi orang kaya gua packing ke Jepang Bawa boots Karena disana Ini bootsnya Hermes Dulu mah barang gua mah branded semua Sampai sekarang sih Ini Tapi ini sepatu Lama pujetian loh Ini Chanel Ya kan? Ini pake kemana ga? Airpods pake yang mana? Gak mungkin dong gua ke Airpods Jangan lupa pake ini Ini gak dong Terus Ini bawa di tas Salah satu aja yang bakal gua ganti di Airpods Jepang Iya Frida pede banget deh Kasihnya Frida di suasana salju Frida mau pantai gitu Itu lo juga begini Pede banget Frida itu salju Bener kan? Emang kalo lu kayaknya gua bohong Dia cek suhu kan Iya Berapa? Minus apa ga? Engga Gak mungkin ga minus kalo lu kayaknya Salju dong Coba cek lagi Ini gak bawa kopak Terus ini Perlu ga sih? Perlu kan anak-anak Iya sih Cuman aku ga suka merknya Ini engga kak ya? Krop-trop Krop-trop? Krop-trop? Itu tetep dingin ga sih? Tetep dingin Ini Ini sih engga ya Ini kok mau kebangkrok Kok kopi sunyu-sunyu JK Ada kemungkinan loh Ini kan kita dibaikan Ya Engga Engga aku tau sini ya Nah ini celana yang gua cari-cari Tapi penting baju olahraga ya Tapi akhirnya bakal olahraga ga? Pasti lah Makanya bawa ini dong Kan kemana-mana gua selalu gym Nah ini baju handmade Karena gua dulu selalu beli bajunya Sepatunya untuk dapetin tasnya Gitu Dulu gua sempet kayak Eh abis itu ketangkep kan Narko Kedulitain Karena kerja deh di rehab Setahun Boke lagi Seuntung toko bunga Abis itu Nah yang abis toko bunga Ya udah Mulai dari nol Bukan dibilang dimodalin Katanya sama Udah gua mau sebut lagi namanya Dari ketemu dia juga gua juga punya toko bunga Nah Mau ini dia nih Oke Keluar sepatu Proof ya ini Mama gua packingin Ini proof Masih 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 Mage Mapa gua ku bauin gua Pak juara ga semua sih Juga engga Mama gua packing nya Mau ini Muka Jual sama gua semua Tapi ema gua sih baik banget sama gue Tuh jatuh ya T.O.P.B.G.T. Mama, ampun mama dosan ini sebanyak banget Rengkap dari paket Semuanya udah pernah Wih, oh ini dulu nih kagigan kesukaan gua Dulu Gua pake ini terakhir kemana ke Dubai IG lama gua dihilang sih ya Gua tuh dulu tuh pas bokeh tuh cita-cita gua di Tata Abang Atau gua doa tiap hari Kita beneran kesampean Engga Oke Kok ada caranya Uya ya disini Hehehe Engga Engga Masuk emak gua apa pakeinin gua ini Hehehe Hah Oke Jadi ini biar orang jelas, biar orang yang kita Kita utangin tuh tau Nanti pas kita pake disana pake barang-barang mahal Ya sangka wahnya orang kaya tapi gak mau bayar utang Bukan gitu, ini gua jelasin istrinya Tapi memang gua kaya Nah ini dia topi Ini juga topi harme Tapi gua bilang bareng gua emak ga ada yang kawai kenapa Karena dulu gua perlu beli Perintiran seperti ini Untuk ini apa namanya Ini Wih air macan Hehehe Ini penting sih Ini penting sih, ini gua beli di Paris dulu Penting sih Hucu ga? Hucu Macan Paris sama macan Perancis Perapatan Ciamis Ini cukup sih ya Dan ini harus kita gak harus cukup Karena kita gak mungkin beranjak Iya Itu 3 juta buat makan doang Bu baju tidurin jiri seksi gak? Lu harus Ketinginan Ketinginan gila Buat nambah duitnya 3 juta Eh anjir tapi bisa jual jiri Gak usah dijual bajunya Gak usah dijual bajunya Oh ini buat gua olorraga Sujur gak? Proof ya? Nah ini buat gua olorraga Ini buat kita olorraga? Gua masih olorraga lah Berat gua naik terus gua bingung makan Nanti di Jemang kita gak bisa makan Jangan Jangan Yang penting apa? Sujur itu ada di terapak kaki ibu Gua tuh percaya akan adanya namanya tabur tuai Dengan dosa sekian banyak yang gua lakukan Yang gua sebutin Aduh gua sebutinnya Sebutin sekali dulu ya Zinah Sama raky orang Itu udah termasuk-termelapan kan? Tidak Terus udah gitu Jadi orang ketiga Tidak Tidak dimakan Dan dijarakan gua orangi Terus teri itu jadi apa Bukan bangga Gua bingung orang-orang apa dia bilang gua bangga Emang gua terlihat seperti bangga ya? Tidak Terus teri itu sama Pertangkep nakoba 4 Terus 5 Ini kayak 7 Apa? Dua lagi ya? Sampai lupa gua mau dosa sendiri Apa? Hamidun Oh iya pernah hamil Semakin orang Terus 6 Apa sih? Apa sih? Kebanyakan semua Iya makasih Tapi ya Nanti gua ngomong ke emaknya Maunya mama maafin ini Sina Gitu segala macam Gitu Masih Masih Bapak gua Kau cendang pasti sama bapak gua Bapak gua kenapa gua tinggal di konten-in Lalalalalala ini taplak ya ini hermen bukan hermen 4 juta 4 juta dari mana sih mana deh 4 juta 30-an jetty 20 jetty nih serius maaf ya harus susah ini yang kayak gini nih 20 jetty lebih nih gini-ginian nih penting untuk leher gua nanti oh jadi yang kuning bagian kot ya baju anget gitu aja ya ini rimawa kuning dari siapa ya kayaknya gua kena pacaran sama cowok siapa gitu terus kopernya gua ambil ada isinya gak? gak ada, gak harus isinya duit ya tapi gua paling imut nanti pasti pake ini ya wujud gua makanya aku mau ini oke guys jadi itu ada isi kopernya tas gua mau bawa satu aja kalo dulu tuh ya gua niat tuh ya foto-foto gitu tuh saya belum tuh bawa tas banyak-banyak gitu kan kalo dulu gua niat karena gua jualan tas kalo sekarang tuh udah satu aja yang penting mak gua seneng udah karena punya tinggal satu kan? ha? karena punya tinggal satu kan? apa? cuma punya satu kan sekarang? bikin, bikin punya dua coba coba iya harimai banyak tas gue ya kan gua jualan apa gua jual aja ya? berarti jualan gak laku dong? bukan jualan nah gua kan jualan nah kan gua jualan tas gua tuh tau ga banyak banyak yang suka sama gua ini beneran suar jadi tas itu orang beli buat gua banyak dan gua gak minta gua suruh dia beli gak punya cewek yaudah gua pengen beli aja yaudah buat kamu ya oke jadi secara setelah gitu gitu cerita-ceritanya nah terus dulu kan gua boke banget dulu gua doa-doa terus gua ajak bapak gua ke Roma ke Roma dulu nangis bapak gua jadi tampilinnya fotonya ya oke guys ini cukup sekian dulu ini psikop orang kaya kalo misalkan ya orang kaya ya memang orang kaya tapi kan orang kaya kan tetep aja punya utang gitu emang semua orang kaya gak punya utang yang punya gedung juga punya utang yang penting niat bayar gak sih bayar sih niat pengen banget cuma kan saldo kan udah liat tidak mencukupi sumpah deh gua masih gimana ya makanya sebenernya tuh banyak yang akan cair tapi akan cair gitu dan masalahnya tuh kalo misalkan dapet proyek kita tuh dengan perusahaan taro duit dulu nanti udah jadi baru ini invoice gitu kan ke perusahaan nah ini gua abis-abisan kemarin tuh karena gua semuanya buka toko karena kan di broker kita dari entertain kan sama si Gulen kan gua baca Wena Densu kan jangan undang sama si kok bulan sih bukan bulan sama Luna beda-beda terus gitu kalo misalkan itu si gua baca di Wena Densu dia bilang jangan undang-undang dari situ gua kan jiwa pengusaha gua keluar sama kontak-kontak wah nih paling nanti takut nih nanti kalo misalkan gak di entertain editor gua kerjanya apa ya yaudah akhirnya gua selalu jadi admin dari toko punggah nanti gua lihat brokernya di broker dulu ya oke isi koper orang kaya semoga doainya guys ya semoga lama gua ini senang dan gua memang tau gua bakal mendapatkan karma tapi gua percaya memang tabur tua itu ada gua percaya tabur tua itu ada tapi gua yakin Tuhan pasti menghapus dosa bagi orang yang berusaha gua bisa gua mau mengasah tabur tua atau karma yang gua akan dapatkan maupun yang sudah gua dapatkan akan gua asah makanya itu mulai sekarang gua mau menjadi berkat buat orang lain yang pertama membagian orang tua gua dan selanjutnya buka campur seperti gua biar buka apaan perjaan jadi terus gua punya ide nih buat orang-orang di sana kan orang pasti nih orang jadi listaran bunga gua aja mau gak dapet komisi 10% langsung jualin gitu kan misalkan menurut gua 5 juta lu suruh bos lu beli bunga gitu kan buat apa buat kantor buat siapa kek misalkan lu ART gitu kan instagram mata angka ya suruh majikan beli gitu kan jadi kan penghasilan tambahan yang gua di rumah punya temen yang kaya WA-in aja lah beli nanti minta ketawarknya sama Frida ada nomornya di bio IG gua oke ya harusnya dulu ya gue lagi packing dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati